Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana cara membuat fodder jagung untuk pakan ternak Tidak hanya tanaman dewasa, saat ini bibi jagung yang berumur 7-10 hari pun juga mulai dikenalkan sebagai pakan ternak Kambing dan sapi yang disebut dengan fodder jagung Bibi jagung untuk ternak ini sangat baik digunakan untuk pakan alternatif ketika musim kemarau Dimana stok pakan hijauan dan air terbatas Pembuatan fodder ini sangat mudah dan cepat Bahkan pembuatannya tidak memerlukan lahan yang luas Karena bisa dibuat bertingkat menggunakan rak sehingga dapat menghemat tempat Pada prinsipnya pembuatan fodder ini adalah mengecambahkan benih jagung hingga keluar daun pertama Kemudian dipanen seluruh bagian tanamannya termasuk akar-akarnya Fodder jagung bisa dimanfaatkan sebagai pakan alternatif yang dapat menekan penggunaan pakan konsentrat komersial Berikut saya akan memperkenalkan bagaimana cara pembuatan fodder jagung sederhana Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!